Terima kasih telah menonton Dalam menjaga kesehatan tubuh, tentu tidak lepas dari yang namanya memilih makanan yang sehat dan bergizi Agar kesehatan tubuh tetap terjaga dan terhindar dari berbagai macam penyakit Berbicara tentang makanan yang sehat dan bergizi Tentu tidak lepas dari yang namanya bahan-bahan yang bergizi dan care pengolahan yang benar Mengapa care pengolahan yang benar? Sebab kalau hanya bahan yang sehat dan bergizi, tapi kalau pengolahannya tidak benar Tentu kandungan gizinya akan hilang dan tidak menyehatkan lagi Inilah yang sering terjadi pada sebagian orang Tidak mau tahu bagaimana care mengolah yang benar agar menyehatkan Tapi yang penting enak dan mengenyangkan Dari banyaknya care pengolahan makanan yang dimasak Ada beberapa care memasak yang ternyata salah Sebab care memasak ini tidak membuat makanan menjadi sehat Tapi malah merubah menjadi racun yang membahayakan tubuh Berikut ini beberapa kesalahan care memasak yang merubah masakan menjadi racun 1. Digoreng dengan banyak minyak Mengorang makanan dengan banyak minyak atau yang disebut dengan deep frying adalah Metode memasak yang paling umum digunakan di Indonesia Hal ini mengingat banyaknya jenis makanan di Indonesia yang diolah dengan care digoreng menggunakan banyak minyak Bukan hanya makanan yang mengandung banyak minyak yang bisa meningkatkan lemak jahat Tapi juga dapat memicu datangnya penyakit kanker Sebab minyak yang banyak pasti membutuhkan api yang besar Sehingga menimbulkan senyawa tertentu yang masuk pada masakan yang digoreng tersebut 2. Dibakar Makanan apapun yang diolah dengan care dibakar memang terlihat menggoda dan sangat tenak Apalagi sate HMM Pasti sangatlah menggoda Tapi tahukah anda kalau ternyata makanan yang dibakar itu tidak menyehatkan dan bahkan beberapa kandungan yang ada dalam makan tersebut menjadi racun Makanan yang teroksidasi dalam waktu yang sama yang bisa menyebabkan peradangan dalam tubuh Selkanker dalam tubuh akan tumbuh dengan subur jika banyak terjadi peradangan 3. Diungkep Mengolah makanan dengan care diungkep juga sering dijumpai di berbagai macam masakan wilayah Indonesia Metode memasak dengan care ini bisa membuat makanan terasa enak Tapi anda juga perlu tahu Masakan semacam ini juga bisa menyebabkan pembentukan glutamat pada daging serta mengoksidasi lemak Itu artinya makanan yang anda konsumsi hanya mengandung lemak saja, nutrisinya hilang Demikianlah informasi tentang kesalahan memasak yang merubah masakan menjadi racun Semoga informasi di atas bermanfaat Terima kasih